Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ke satu tempat Yaitu toko elektronik yang cukup besar yang ada di Yogyakarta Kali ini kita akan melihat untuk beberapa jenis Ataupun model freezer yang akan kita gunakan untuk membuat Sokes dari freezer itu sendiri Dikarenakan juga banyak permintaan dari teman-teman Untuk minta di custom sokes dari freezer Yang mungkin teman-teman tidak kerepotan atau ingin terima jadi langsung Oke teman-teman ikutin terus videonya Saat ini kita sudah mau sampai Teman-teman jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang Oke teman-teman semua Jadi untuk menentukan satu freezer yang kita gunakan untuk membuat yang namanya sokes Itu emang beberapa hal harus kita perhatikan Baik itu dari segi pegangan freezer untuk bisa membuat rangka di binnya Terus yang kedua terutama untuk ada lampu displaynya Terus dari jenis tutupnya seperti apa Nah jadi kita akan lihat di video ini teman-teman Di salah satu toko ini cukup banyak sekali kita lihat jenis freezer ya Dari berbagai macam merek dan ukuran Dan kita memang memutuskan untuk membuat freezer sokes dari freezer ini Kita tentukan untuk freezernya sendiri itu di 300 liter Kenapa kita memilih yang 300 liter Karena dengan ukuran tersebut Kita sudah bisa memasukkan 6 bin atau 6 varian rasa yang bisa kita jual teman-teman semua Dan dengan ukuran 300 liter tersebut Dari konsumsi listriknya juga Terus ukuran freezernya itu sendiri Sudah sangat cukup untuk bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atau menjual es krim Memakai sokes dari freezer itu sendiri Di sini kita sudah menentukan ada dua jenis freezer yang mungkin cocok Untuk kita gunakan dalam mengkustom menjadi sokes Yaitu dengan merek Gea ukuran 300 liter Dan merek Modena dengan ukuran yang sama Kedua pilihan ini kita ambil Dikarenakan yang pertama Kalau untuk Gea sendiri Untuk penutupnya sudah berbentuk jembung Jadi secara estetik itu sudah sangat bagus sekali teman-teman Jadi pada saat display untuk es krimnya itu sendiri nantinya Itu akan terlihat lebih bagus seperti itu Di merek Gea yang ini juga Untuk lampu displaynya sudah ada Jadi tidak kerepotan lagi nantinya Untuk memasang lampu di freezer Terus masalah pegangan freezer untuk rangka birnya itu juga sudah lumayan pas ya teman-teman Nah jadi pada saat nanti kita akan membuat rangkanya tersebut Sudah tidak kesulitan lagi Untuk mendapatkan pegangan dari besi-besi itu sendiri Terus untuk pilihan yang kedua Modena Jadi kalau freezer yang Modena ini Berbeda dari Gea sendiri Karena untuk jenis tutupnya itu datar Secara lampu displaynya itu juga sudah ada Terus pegangan freezernya juga sudah pas untuk kita pakaikan bin Terus Tapi yang membedakan adalah dari segi harga kedua ini berbeda Karena untuk yang merek Gea Harganya cukup tinggi dibandingkan merek Modena teman-teman semua Tapi kedua dari freezer ini sudah masuk kategori kami Untuk membuat showcase dari freezer itu sendiri Cara konsumsi listriknya juga Kedua dari freezer ini cukup rendah ya teman-teman semua Karena ini mungkin adalah model terbaru Jadi sangat irit listrik Terus untuk garansi yang digunakan juga berbeda Jadi untuk Gea kita dapat garansi 5 tahun Dan untuk Modena kita cuma dapat garansi 3 tahun teman-teman semua Yang pada intinya kedua dari merek ini Sudah masuk kategori kami untuk bisa membuat freezer Sokes untuk es krim itu sendiri teman-teman semua Satu hal lagi teman-teman Dari pengalaman kami sebelumnya saat meng-custom sokes dari freezer itu sendiri Yang perlu kita perhatikan adalah kedalaman dari penempatan bin yang akan kita gunakan Nah di kedua merek ini Baik itu yang Gea sama Modena Itu penempatan bin yang akan kita pakai itu Di garis yang sudah ditentukan itu tidak terlalu dalam Nah sehingga display dari es krim yang akan digunakan nantinya Itu masih terlihat bagus teman-teman Dan disini juga selain terlihat bagus Juga tidak akan mengurangi suhu yang ada di dalam freezer itu Tetap konstan es krim itu penyimpanannya di dalam freezer Jadi tidak terjadi meminimalisir yang namanya kelembekan pada saat kita mendisplay es krim itu Dalam waktu yang cukup lama teman-teman semua Dan dari merek Gea dan Modena ini Akhirnya kita benar-benar bisa untuk mempunyai gambaran Jenis untuk custom yang akan kita bikin dengan 6 bin yang akan terpasang di sana Oke teman-teman semua Jadi apabila teman-teman merasa kerepotan dalam membuat showcase ini Dan mungkin permintaan dari kami juga cukup beberapa Lumayan sudah masuk untuk customnya Ya mungkin di video selanjutnya saya akan membuat freezer ini Sudah benar-benar jadi atau sudah berbentuk dari showcase itu sendiri Nah untuk masalah harga jadinya Nanti saya mungkin update di video selanjutnya Yang pada intinya Untuk jenis freezer dan bin ataupun penempatannya itu Dari pengalaman yang kami sudah lakukan Kami akan berupaya untuk membuat Dan maksimal freezer ini bisa digunakan untuk showcase Es krim itu sendiri meminimalisir hal-hal yang Yang menjadi kesalahan dari custom freezer itu sendiri teman-teman semua Oke teman-teman semua Mungkin seperti itu Untuk gambaran dari segi jenis freezer Ataupun beberapa perseratan yang kita akan gunakan Untuk pemilihan dari jenis freezer itu sendiri Kalau ada pertanyaan Ataupun hal-hal yang teman-teman belum pahami Bisa WA saya langsung Ataupun komen di bawah video ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh